Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Berada di sawah Dimana sawahnya sudah Mulai pada kering Cuman hari ini kita tidak akan Membahas masalah Sawah kering Ini pemandangannya sungguh elok sekali Sore hari senja Dan sangat bagus sekali Hari ini kita ingin Membahas Sedikit Kelebihan Dan kekurangan daripada Handlebar Atau setang Yang model datar Atau flat bar Gimana Ada beberapa Keuntungan dan kekurangan Jika kita menggunakan Handlebar model Flat atau datar Keuntungan yang pertama adalah Untuk mengejar Kecepatan lor Jika kita ingin Guest mengejar Dengan kecepatan Maka handlebar Handlebar yang Model flat Kayak gini Adalah Sangat cocok ya lor ya Sangat cocok Dimana kita bisa Mengejar Kecepatan Tidak kedodoran Tidak kedodoran Karena dengan posisi Duduk Pasti dengan agak Membungkuk Nah ini sangat Menguntungkan Jika kita ingin Mengejar Kecepatan Daripada Model handlebar Seperti ini Yang model Rice seperti ini Lebih baik Yang datar Ya lor ya Nah ini Mungkin juga Tidak datar Datar amat ya lor ya Masih sudah ada Raisnya sedikit Biarpun sedikit Tapi ini Bukan berarti Datar ya lor ya Ini juga Sudah Agak sedikit Rais Biarpun sedikit Nah Untuk keuntungan Yang kedua Mungkin kita Untuk Medan yang menanjak lor Nah ini sangat cocok ya lor ya Dengan medan Yang menanjak Dengan Apa namanya Handlebar Dengan posisi Flat Atau datar Seperti ini Nah mungkin Sangat cocok Buat Jalanan Menanjak Lor ya Ini bisa Bisa sahabat Gue sebandingkan Antara handlebar Yang flatbar Seperti ini Dengan handlebar Yang Rice Nah ini adalah Handlebar Yang Model Flatbar Lor ya Jadi ini Bisa buat Mengejar Jika ingin Menanjak Atau mengejar Kedepatan Untuk yang kelebihan Yang berikutnya Yaitu Lebih stabil Saat Di Goes Saat kita Goes Stang kita akan Lebih Stabil Dan Responsive Responsive Terutama Di jalur-jalur Offroad Ataupun Di Jalur-jalur Hutan Ataupun Perkebunan Ini sangat Responsive Jika kita Kendarai Ini adalah Tiga Kelebihan Daripada Handlebar Flat Ataupun Datar Tentunya Dengan Beberapa Kelebihannya Juga ada Beberapa Kekurangannya Diantaranya Yang pertama Adalah Posisi duduk Yang kurang Nyaman Diantaranya Posisi duduk Yang kurang Nyaman Ini kak Tolong Tidak Karena Apa Dengan Handlebar Yang Lebar Maka Pesisi duduk Kita akan Sedikit Lebih Membungkuk Nah ini Tentunya Kekurangannya Daripada Yang kedua Dengan kita Duduk Membungkuk Maka Beban Daripada Tubuh Kita akan Berada Di Tangan Yang Yang Kedua Yaitu Kelemahannya Tangan kita Akan Mudah Capet Jadi Menjadi Kelemahan Dimana Kita Akan Tertumpang Oleh Kedua Tangan Kita Yang ketiga Juga Jika Kita Mengalami Kita Melewati Daerah Turunan Yang curang Nah ini Tentunya Tidak Menguntungan Buat Kita Karena Apa Karena Pandangan Kita Jadi Tidak Bisa Jauh Kedepan Pandangan Kita Akan Lebih Sedikit Berkurang Karena Apa Dengan Pusin Kita Yang Menunduk Tentunya Pandangan Kita Akan Lebih Sedikit Berkurang Ini adalah Berapa Kelebihan Dan Kekurangan Daripada Handlebar Flat Atau Handlebar Rata Mungkin Yang sedikit Ini Mudah-mudahan Bisa Diambil Manfaatnya Terutama Buat Para Gueser Pemula Lalu Ya Mungkin Sekian Dulu Video Dari Kami Video Dari Channel Gues Amatir Mohon Doanya Dukungannya Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Agar Channel Ini Mudah Berkembang Lalu Ya Sekian Dulu Video Dari Kita Salam Dari Channel Gues Amatir Salam Sehat Salam Gues Salam Sehat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh